Dewi Persik baru-baru ini menjadi bahan perbincangan fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ia dirumorkan telah disentil Bilar via sosial media. Menanggapi isu tersebut, DP malah pamer postingan baru dengan caption penuh makna. Ia tampak berpose sedang tertawa sembari duduk nongkrong bersama kenalan. DP juga mengisyaratkan perumpamaan dirinya sebagai buah yang enak dimakan meski sering dilempari batu. Baru kali ini diajakin ngemal sama ibu api, biasanya pulang kerja langsung turu dan turu. Sekarang suruh ngemal ojok bobo siang jarene, ketauan ya buwe kwe kkwe soalnya emang aku gak tau jalan dan semua sudah terima nyampe dan terima makan, terim kasih ya bu. Ia si buah yang lebat itu selalu dilempari batu, selama buahnya enak dimakan. Ia makan aja biar kenyang kasian daripada laparhan, yang penting pohon dan akarnya kuat dan buahnya buanyak, ia benar sekali ibuku sayang. Siapa yang mau buah persikku? Kata DP. Sejumlah pihak pun mengungkap dukungan buat DP. Buah persik itu akan tetap menggah wangi dan langka dan selalu dicari, kata fans. Sehat dan sukses selalu buat Mami Dewi Persik 9, kata fans. Sebelumnya, isu DP di Sentil Bilar itu berawal dari postingan tentang harta yang dimiliki meski belum berkarir selama 21 tahun. Kala itu, Bilar juga mengungkap kalau ia dan istri memilih memulai dari nol meski punya harta sebelum menikah. Alhamdulillah bersyukurnya kami belum sampai 21 tahun sudah banyak pencapaian, bisa ini itu, kata Bilar. Alhamdulillah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kami. Saya dikasih kesempatan punya rumah sebelum menikah, Alhamdulillah tanpa riba. Meskipun kadarulah rumah tersebut akhirnya saya berikan kepada ibu saya dengan alasan saya dan istri saya ingin sama-sama mulai dari nol di mana kami sama-sama meninggalkan apa yang kami miliki sebelum menikah. Bilar juga memberikan jawaban menohok ketika diingatkan atas pernyataannya itu. Sesekali sombong sama yang merendahin kita gak apa-apa, kita kasih beberapa fakta. Eh tapi percuma, orang bodohkan dikasih 30 fakta sekalipun tidak akan masuk ke otaknya. Beda sama orang pinter. Dikasih satu fakta sudah langsung paham, seru Bilar. Menariknya, pernyataan Bilar soal karir 21 tahun itu mirip dengan omongan DP beberapa waktu lalu. Dulunya, DP sempat membahas soal dirinya sudah 21 tahun berkarir di dunia hiburan dan mengaku bertemu orang manipulatif dan penipu. Ingat, pintar ngomong tanpa bukti sama aja song. Maaf saya sangat berpengalaman dalam hal ini. Selama 21 tahun saya di Jakarta, hampir setiap hari saya menemukan orang yang banyak manipulatif dan penipu. Dan rata-rata mereka menjual kesedihan dan merasa disalimi, kata DP di sebuah wawancara. Bilar Monten titip hewan ke Pak RT Uzbekistan dikaitkan dengan momen DP ribut dengan Pak RT soal sapi. Kian menguatkan dugaan menyentil DP, Bilar secara tak terduga juga membuat konten soal titip unta pada Pak RT Uzbekistan. Dalam konten itu, Bilar sempat membahas soal tak akan marah-marah saat live usai menitipkan unta tersebut. Konten Bilar itu viral dan dikaitkan dengan momen ketika DP ribut dengan Pak RT karena masalah sapi. Neter memuji Bilar karena berani buka suara. Sekali diginiin. Biar enggak disenggol terus. Semangat Leslar. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kalian, kata Neter. Dewi Persik Underskoril pindah Pak RT aja bun, ujar Neter.